Halo teman-teman semuanya, welcome back again di All Coins Update dan hari ini kita bakal update untuk Binance Coin atau BNB. Kebetulan ada yang tanya request untuk bahas PP Coin, jadi kalau misalkan pengen check out our analysis buat PP Coin, saya sudah post barusan banget di Telegram, so make sure kalian mampir ke Telegram kita, caranya dengan check link yang ada di deskripsi and it's all for free teman-teman, jadi gak perlu bayar, tinggal klik linknya, nanti langsung di redirect ke sana. Oke, so PP Coin sudah kita update, tinggal di check aja analysisnya seperti apa dan gimana pandangan saya seputar PP Coin. Meanwhile, untuk BNB atau Binance Coin yang kita pengen review hari ini, sebenarnya kenapa saya putuskan untuk review itu? Karena tadi baru ngeliat artikel dan saya pikir ini adalah artikel yang menarik ya. Ini sebenarnya artikelnya udah ada dari tanggal 31 Agustus. Mungkin sebagian dari teman-teman berpikir bahwa itulah trigger, another push to the downside yang terjadi pada sekitaran hari Kamis lalu. Tapi sebenarnya kan gak juga, kita tahu Bitcoin semuanya kena pengaruh yang sama, jadi saya rasa memang penurunan itu sangat wajar. Cuma di sini, kita tahu ya teman-teman sekalian, terakhir itu hubungan Binance US dengan SEC katanya sih sudah sold dan sudah ada jalan tengah yang mereka bisa tempuh sehingga Binance US tetap bisa beroperasi dan SEC juga udah gak akan sentuh lagi gitu. Tapi ternyata tampaknya tidak, ya karena di sini dari artikel yang saya baca, ini kan bisa dibilang dari artikel yang bisa dibilang, bukan apa ya, bukan media abal-abal lah ya, ini Forbes teman-teman ya. September is going to be crazy, a new secret Binance filing could be about to rock crypto and the Bitcoin price. Jadi mungkin akan ada satu kali lagi tuntutan yang menyerang Binance atau menyerang si, ya pokoknya Binance ya teman-teman sekalian, dan hal tersebut bisa jadi membawa market terkoreksi lebih jauh gitu. Karena sementara ini, ya kita belum tahu ya, ini kira-kira hal apa yang akan disenggol atau yang akan coba untuk di, apa namanya, coba di infiltrate ya dari SEC terhadap si Binance supaya mengganggu operasionalnya Binance lagi. Tapi kalau seandainya saya cek tadi, Binance ya, Binance News lah, kira-kira seperti ini, kita cek di, ya, all media ya, sebenarnya. Di sini tulisannya, wah ya, partnya gila-gilaan teman-teman, Binance dihabisi Amerika, ditendang Visa dan Mastercard, ini masalah deposit, berarti kan udah gak bisa gitu ya. Kemudian, lainnya sebenarnya kalau di media-media yang utamanya sendiri, kita gak tahu ya, gak terlalu signifikan. Paling yang masalah BUSD produk, ini kalau teman-teman sebenarnya login di, kalian punya Binance juga, kalian pasti bisa lihat gitu loh. Dia sudah beberapa kali memberikan semacam, apa ya kalau kita bilang ya, kayak himbawan lah ya, masalah BUSD mereka. Karena mereka tidak lagi bekerja sama dengan salah satu, nah ini dia teman-teman ya. Decision to end support for BUSD has been expected since stablecoin issuer, Paxos, ya, was ordered to stop minting the coin in February. Jadi memang, mungkin salah satu faktor ini juga yang bisa menyebabkan kondisi market, bukan market lah, tempat-tempat, Binance sendiri tuh bermasalah gitu loh. As Paxos has halted minting of new BUSD, Binance will gradually see support for BUSD product. Jadi intinya, oh oke, please be assured that BUSD will always be backed one by one by US dollar. Kemudian BUSD-nya sendiri, trading volume-nya itu di bawah 900 juta dolar. Stablecoin was subject to agriculture, clash after the New York Department of Financial Services, dan lain-lain. Jadi intinya, teman-teman, karena kemarin ya, kita tahu di sini, ini CFTC juga ikut mempengaruhi, bukan mempengaruhi ya, mungkin mempengaruhi keputusan dari Paxos loh, untuk lebih bulat gitu ya, tidak melanjutkan kerjasama untuk minting si BUSD-nya. Dan hal tersebut, kita nggak tahu nih, apakah ini ada bagian daripada drama yang akan diciptakan pada bulan September nanti, jadi berhubungan juga dengan kasus ini yang semakin di, apa ya, yang semakin di blow up di media. Ya sejauh ini sih, itu yang mungkin paling possible ya, untuk terjadi pada si Binance, dan saya pikir ya, ini bisa menyebabkan harga BNB sendiri bisa lebih rendah lagi. Jadi kita mau coba lihat price action-nya. Kalau teman-teman perhatikan pada BNB, di time frame weekly, ini sebenarnya udah nggak bagus sama sekali ya, kalau saya bisa bilang dari sisi buyers, why? Karena semua level support itu udah dibablas. Kita punya key level di $260, udah di-break. Kita punya trendline, juga sudah di-break. Sebelum dia breakdown lagi, kita juga sudah lihat ada konsolidasi, yang berarti ada, ya, kita bisa bilang market maker yang building order di sana. Dan, dari segi range price sendiri, kalau misalkan support ini ditembus ya, di kisaran level $200, teman-teman lihat, kita akan masuk ke zona yang bisa dibilang cukup free, ya, free space di sini. Sampai di next level itu, baru ada support lagi, atau demand lagi, itu setelah area, sorry, setelah area $43,5, which is ini sebenarnya bakalan parah, ya, kalau misalkan memang separah itu, ya. Saya sih nggak yakin, ya. Karena, ya, you know, saya Zed, itu adalah satu karakter, satu karakter di dunia kripto, ya, yang sulit untuk dipatahkan, tampaknya. Setelah waktu lalu, bermusuhan dengan SBF, setelah bermusuhan dengan berbagai governance di Indonesia, ya, lagi, teman-teman, ya. Di US, sampai sekarang masih survive, lah, kita bisa bilang. Jadi, mungkin nggak akan gampang, lah, buat ngejatuhin saya Zed ini, dengan kondisi keuangan dia saat ini, dan base-nya dia tuh kan bisa dibilang nggak kayak FTX, ya. Kalau FTX kan itu bener-bener plek-plekan di US, gitu, loh. Coinbase, FTX, itu di US. Tapi, kisinya si Binance saat ini, itu worldwide, dia global. Salah satu exchange yang paling besar, global, dan pusatnya tuh, ya, kita, saya nggak terlalu perdalem, ya, pusatnya. Terakhir kan, sebelum ini kan, ya, kita tahu kan, si Zed itu lebih banyak aktivitas di United Arab Emirates, ya. UAE, ya. United Arab Emirates, betul. Atau di Dubai, lah, kita bilangnya. Jadi, saya rasa, sejauh ini nggak ada masalah, gitu, ya, kalau kita berbicara untuk Binance global. Cuman, permasalahannya adalah, apakah kestabilitasan Binance yang ada di US, jika itu yang terkena FUD, akan mempengaruhi Binance secara global. Itu aja sebenarnya yang jadi concern, ya, kan. Tapi, dengan proses di time frame weekly, closing-nya kelihatan seperti detail candle, memanjang ke atas, tampak seperti rejection dari 225 dolar. Ya, saya rasa 200 dolar tuh udah nggak akan, nggak akan, apa ya, istri bebang ya. Udah pasti akan dites lah, lebih kurangnya, ya. Kita ngelihat dengan proses seperti ini. Karena time frame weekly menunjukkan candle-nya tuh sangat-sangat bearish. Dan, range terdekat kita, ya, satu-satunya itu adalah di 200 dolar, which is, dari harga saat ini, lebih kurang, ya, kalau kita bisa lihat, ya. Ini range bergerakan CBNB, lah. Mungkin untuk seminggu ke depan, antara 225 dolar sampai 200 dolar. Ya, dua level atau dua area itu, kita boleh perhatikan, antara dia bisa break di atas 225, berarti dia bisa recovery, mungkin bisa lebih tinggi lagi, atau dia terus dibawa turun, dan akhirnya dibawa sampai ke level 200 dolar. Karena kita tahu di level itu adalah level cycle G. Dan saya rasa cukup banyak orang yang mungkin siapin order kali ya, di kisaran level atau area tersebut. Nah, kalau kita lihat time frame daily-nya, satu yang menjadi concern saya, di sini kelihatan cukup clear. Anda bisa perhatikan bahwa, there's a high probability, bahwa proses ini adalah EBC corrective wave aja. Ya, jadi kayak, you know, impulsive move, corrective wave, ya kan, and then preparation untuk another impulsive move ke bawah. Ya, itu sih yang kelihatan sementara ini. Jadi, dengan case kondisi seperti ini, kalaupun saya pengen buy BNB di spot, dan saya pengen save lebih banyak BNB, mungkin saya akan beli dengan porsi yang sedikit. Ya, karena buat saya lampu hijaunya itu adalah close di atas $225, dan bertahan di atas itu. Itu baru jadi lampu hijau buat kelihatan BNB itu bisa lebih tinggi. Tapi kalau misalkan, posisi kita di bawah $225, bukannya tidak baik untuk kita akumulasi, tapi saya melihatnya resiko untuk dia turun lagi sampai ke $200 itu jadi lebih meningkat. Ya, itu aja sebenarnya. Karena kita tahu di sini size-nya itu udah habis-habisan, berusaha untuk mempertahankan supaya BNB ini nggak jatuh lebih dalam, tapi pada akhirnya gagal juga, gitu kan. Dan dia lihat pergerakan saat ini udah di bawah $225. Seingat saya, sudah beberapa yang bisa dibilang level likuidasi itu sudah ke-trigger, dan hal tersebut menyebabkan lebih banyak selling order. Harusnya saat ini lebih masuk ke dalam market, terutama untuk BNB. Ya, buat saya di sini, once again, kita manfaatin di sini deh. Kita punya area di $203, kemudian top-nya untuk seminggu ke depan ya, itu di $234. Nah, sementara dari time frame weekly, kita menyadari bahwa range itu masih bisa turun sampai ke level $200. So, teman-teman sekalian, buat yang posisinya saat ini, mungkin kalian bertransaksi di Binance ya, mau cari peluang atau mau cari alternatif untuk melakukan trading, sebenarnya sell short itu kelihatan lah, bisa menjadi list yang paling, ya istilahnya BNB ini bisa banget lah masuk ke dalam watch list-nya kita untuk sell short. Karena secara time frame hourly-nya juga, ini udah enak banget ngelihatnya, ya. Kalian bisa perhatikan, secara struktur dia sudah flip back menjadi bearish, seller sudah back in control, kemudian di sini ada konsolidasi, ya harga saat ini terkonsolidasi, dan di bawah VWAP. Atau, ya, pokoknya tools yang saat ini kita lagi gunakan ya, saya belakangan dapat banyak feedback positif loh, dari teman-teman di Instagram ya, ada beberapa yang DM saya, ada yang nunjukin juga, maksudnya dia pakai, dan tadi kalau nggak salah lihat, saya ngelihat ada orang yang nge-sell short, aduh saya lupa koinnya apa ya, tapi intinya dia gainnya udah sampai 1000%, luar biasa ya, dalam single entry, dan menggunakan VWAP juga, sebagai salah satu confluence, di dalam pengambilan keputusannya. Nah, karena kita udah create new low level, seandainya harga retrace, mungkin retracementnya kita bisa expect, untuk retest sampai ke VWAP dari swing high, dan itu ada di kisaran 219 sampai 220 dolar. Simply, karena kita ngelihat juga, di level atau area yang sama, itu terdapat fair value gap, yang mungkin harus ke fill dulu. Ya, jadi kalau misalkan di sini dia retest, terhadap fair value gap itu, kebetulan juga, di level tersebut terdapat VWAP, saya rasa wajar banget. Kita bahkan bisa tambahkan lagi, Fibonacci retracement, dan tampaknya di level itu, terdapat banyak sekali, confluence of resistance. Jadi, retest ke sana, habis itu ada rejection, baru kita coba untuk sell short, di BNB. Ya, mungkin buat teman-teman di sini, sell short bisa menjadi 2, kalau saya bisa bilang ya, satu bisa digunakan sebagai untuk hedging, dan satunya lagi bisa digunakan untuk, ya, kita benar-benar trading gitu loh. Jadi, kita coba manfaatkan, apa yang price action tunjukkan kepada kita saat ini, dan, ya, kita coba untuk lihat lah ya, bagaimana progress BNB, setidaknya, dalam mencoba untuk mempertahankan major supportnya gitu loh. Karena, tidak suka ya, dengan candle rejection yang begitu agresif seperti ini, saya rasa, minimal 203 dolar aja, mungkin bisa di test dulu. ya, dia bisa balik ke bawah dulu di sini. Baru kemudian, ya, antara dia konsolidasi lagi, atau dia mantu lagi, nah, itu nanti kita lain cerita gitu. Kita lihat lagi, update-nya setelah itu. Tapi, untuk saat ini, dengan sellers yang, mendominasi sekali, tekanan jual yang sangat agresif, saya rasa, naikpun mungkin sifatnya adalah, retracement saja, atau koreksi saja, sebelum another push, to the lower price. Ya, sementara itu, teman-teman, kalau misalkan, invalidasi ya, ini kita berbicara invalidasi. Kalau misalkan, si harga BNB di sini, mampu reclaim, mungkin area ini, saya marking di sini, sebagai supply zone-nya kita, untuk time frame yang lebih besar ya, kayak time frame 4 jam. Sementara, kalau time frame hourly-nya sih, sorry, 1 jam, atau 30 menit, sebenarnya ini udah menjadi high point kita. Ya, kalau dia udah break dari sana, ini berarti Anda harus paham, kita sudah mulai siap untuk memasuki, fase koreksinya, ya, dan mungkin kalau fase koreksinya, seperti yang saya pernah jelaskan sebelumnya, membentuk anak tangga, dan di satu titik, mendapati rejection lagi. Nah, inilah ya, konfirmasi untuk kita, entry sell short, pada BNB. Oke, kalau misalnya dia nanjak, melebihi supply zone, itu invalidasi kita. Tapi saat ini, kelihatannya kecil, peluangnya untuk itu terjadi. Alright, so, I guess that's it, for BNB update. Thank you very much guys, yang udah memperhatikan sampai finish. Semoga kiranya informasi ini bisa bermanfaat, dan, selamat kembali beraktifitas di hari Senin. Semangat semuanya, and I'll see you guys again, in the next update for Bitcoin. Cheers, and God bless guys. Bye bye. Bye bye. Bye bye.